Intro Selamat datang ke dalam pembaru Bacaan dari renungan kita pada hari ini Renungan kita masih diambil dari sebuah buku yang berjudul Tuhanku Yang Ajaib Buku ini ditulis oleh profesor biologi yang bernama David Stein Nah melalui buku ini kita akan kembali melihat Bagaimana setiap peristiwa di alam Menunjukkan luar biasanya Tuhan yang kita sembah Seperti biasa Kembali saya mengundang pemirsa untuk mengajak seluruh keluarga Anak-anak atau bahkan teman-teman Anda untuk berkumpul Mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Jangan lupa Ambil juga Alkitab Serta buku catatan Anda Biarlah setiap pelajaran yang kita pelajari setiap hari Dapat menolong kita Untuk kembali merefleksikan Kasih Tuhan yang luar biasa Untuk bisa juga membagikannya kepada sahabat-sahabat kita Dan terlebih lagi bisa kita praktekan Di dalam kehidupan kita sehari-hari Saat ini kita telah masuk di halaman yang ke-163 Dalam judul Melimpah Ayat inti kita pada hari ini terdapat di dalam Masmur 23 ayat 5 Di sana dikatakan Pialaku penuh Melimpah Ayat kita pada hari ini menunjukkan Mengenai tema kita Mengenai Melimpah Apa rendungan kita pada hari ini? Mari kita baca bersama-sama Sementara keluar berjalan-jalan bersama dengan istri saya beberapa hari yang lalu Saya memintanya agar memelihara Dan memperhatikan tanaman yang ada di taman Di sudut dari ruangan-ruangan di sekitar kami Dan di situ Dikatakan Jika saya mengolah tanah gembur Menggunakan bulldozer atau skop Maka semua jenis tanaman akan bertumbuh pesat Dengan tidak mengganggunya untuk sementara waktu Maka lapisan demi lapisan rumput dan semak akan mengambil alih Sehingga bisa menciptakan karpet hijau Yang hampir 100 kaki tebalnya Di daerah tropis Potensi hidup tanaman tampaknya lebih kuat Di awal dari rendungan kita diceritakan Tentang Profesor David Stein ini Dia mengatakan kepada istrinya Di saat mereka sedang berjalan-jalan Coba kamu lihat tanaman-tanaman di sekitar kita Ada tanaman yang mulai bertumbuh Yang sebelumnya sudah diratakan dengan bulldozer Dimana di tanah itu Namun Dalam beberapa waktu Rumput-rumput semakin banyak tumbuh Bahkan dikatakan Bisa hampir setebal 100 kaki Nah mari kita lihat lagi Tampaknya Seolah-olah ada suhu Dan kondisi penyiraman Tanaman yang cocok Kepada planet biru kita Sehingga tanaman dapat bertumbuh Dengan melimpah Kalau kita perhatikan planet-planet yang lain Gak usah jauh-jauh dulu Di jajaran Antariksa kita Kita bisa lihat bahwa planet bumi adalah Satu-satunya planet Yang bisa tumbuh Tanaman Berbeda dengan planet-planet yang lain Tuhan telah menciptakannya Sedemikian rupa Sehingga planet dimana kita tinggal Adalah planet yang cocok Untuk terdapat tanaman Ahli ekologi juga mencoba Untuk menentukan Tingkat produksi Dalam sebuah ekosistem Atau komunitas organisme Yang beradaptasi Dengan lingkungan tertentu Seperti di gurun Dan di hutan Jadi seorang ahli ekologi Mencoba untuk meneliti Tanaman-tanaman Di berbagai tempat yang berbeda Dikatakan ada di Gurun Ada di hutan Nah dikatakan Salah satu cara yang umumnya berlaku Adalah dengan Mengukur jumlah dari barang baru Atau biomasa Atau mengukur energi baru Ditambahkan kepada ekosistem persatuan Lalu mencatat berapa banyak karbon dioksida Yang diambil dari tanaman Dari udara Dan mengubahnya menjadi jaringan daun Jadi peneliti ini Mencoba untuk melihat Proses tanaman untuk hidup Mereka menyerap karbon dioksida Lalu mengalirkannya kepada daun Lalu mereka mengukur berapa banyak yang dibutuhkan tanaman Berapa banyak yang ada Lalu dikatakan lagi Disitu Pengukuran ini disebut Produktivitas Primer Kotor Nah disana ditemukan bahwa Tanaman menyedot beberapa hal Untuk kehidupannya Lalu mereka mengurangkan Apa yang digunakan tanaman Untuk mempertahankan diri Mereka mengurangkan Produktivitas Primer Bersih Lalu mereka menemukan NPP nya NPP itu adalah jumlah barang Atau energi yang tersisa Yang ada di udara sekarang ini Untuk memberi makan semua orang Dan hewan di atas dunia ini Jadi Mereka mengukur energi yang ada Lalu dikatakan seperti ini Jadi berapa banyak Yang diperbuat Dalam satuan waktu Dari perhitungan terbaik Para ahli ekologi dapat mengetahui Bahwa NPP tahunan Dalam bidang yang produktif Baik sistem darat Maupun air Adalah sekitar 1,8 Hingga 2,8 Pond karbon meter persegi Jadi cukup banyak 1 sampai 1,5 kilogram Per meter persegi Ini setiap tahunnya Dan jenis Dari jenis produktivitas itu Area seukuran lapangan sepak bola Akan menghasilkan 8 hingga 13 ton Kilogram Atau 12 ribu kilogram Karbon Per tahun Bayangkan Lapangan sebesar Lapangan bola Itu bisa menghasilkan 1,8 hingga 2,8 karbon Per meter persegi Karbon Wow Apa maksudnya itu? Mari kita lihat Tempat yang lain Seperti gurun Atau di tengah langut Membentuk sedikit Perbandingan Perbedaan garis lintang Dan perbedaan musim Juga berpengaruh Kepada Hasil karbon Yang ada Tetapi bila kita Menempatkan seluruh gambar Yang terbaik itu Kita dapat menggambarkan Bahwa Biosfer Atau makhluk hidup di bumi Menghasilkan 116 miliar ton Dari karbon Per tahun Bayangkan Begitu banyak Karbon Yang dihasilkan Oleh tanaman Untuk kebutuhan hidup Dari setiap manusia Saya tidak bisa membayangkan Topik yang dimaksudkan Oleh penulis kita Mengenai betapa Limpahnya Berkat yang Tuhan berikan Ini kita baru saja Menghitung Jumlah karbon Pertahun Permenit Yang dihasilkan Oleh tanaman Di sekitar kita Yang memberikan kehidupan Kepada setiap Makhluk hidup Bukankah Tuhan Yang kita sembah Begitu luar biasa Sahabatku yang ada di rumah Jika kita melihat Bagaimana Tumbuhan itu bekerja Menghirup Karbon dioksida Dan menghasilkan Oksigen Bukan untuk dirinya Sendiri saja Tapi untuk orang lain Kalau Saja kehidupan Dari setiap Umat manusia Menggambarkan Siklus yang sama Mengambil Karbon dioksida Dan menghasilkan Oksigen Oksigen Yang memberikan Kehidupan Bagi Makhluk-makhluk Yang lain Atau bahkan Karbon Udara di sekitar kita Yang kita hirup Sehingga kita merasa Kita hidup Tanpa karbon Kita merasa Bahwa ini adalah Sesuatu yang Percuma Sesuatu yang Tidak berharga Bayangkan Tanpanya Kita tidak Bisa hidup Bukankah Tuhan yang kita Sembah ini Begitu luar biasa Sahabatku Pelajaran yang bisa Kita pelajari Pada hari ini Mengenai Begitu Melimpahnya Berkat yang Tuhan berikan Mungkin saat ini Kita setengah Berada Di dalam Ketidakpastian Di dalam hidup Atau kita sedang Berada di tengah Permasalahan Problem Kekacauan Kebingungan Sahabatku Jika Tuhan Perduli Untuk memberikan Udara Karbon yang Begitu Banyaknya Di tengah Kehidupan kita Tuhan Perduli Di dalam Kehidupan kita Juga Marilah kita Melihat Permasalahan Di sekitar kita Karbon Dioksida Di lingkungan Kita Di dalam Hidup kita Saat ini Karbon dioksida Yang Adalah sesuatu Yang mematikan CO2 Karbon dioksida Yang Juga keluar Dari asap Kendaraan Bermotor Dari sesuatu Yang tidak baik Yang orang katakan Limbah Yang orang katakan Adalah sesuatu Yang terbuang Namun Tumbuhan itu Mengubahnya Menjadi Oksigen Yang memberikan Kehidupan Kepada Banyak Makhluk hidup Yang lain Hari ini Saya Rindu Agar kehidupan Saya Di tengah Masalah Dalam kehidupan Saya Kehidupan Masing-masing Kita Dapat Diubah Oleh Tuhan Melalui Usaha Dari tanaman Itu yang Bekerja Karbon dioksida Yang mereka Serat Kalau tidak Mereka Ubah Dengan kuasa Yang tekun Yang gigih Dengan kuasa Tuhan juga Karbon dioksida Akan tetap Menjadi karbon dioksida Tidak akan mereka Bisa keluarkan Menjadi oksigen Namun oleh Karena Kasih karunia Tuhan Dan usaha Yang tekun Gigih Dan tidak Kenal Menyerah Karbon dioksida Yang mereka Serat Dapat Diubah Menjadi Oksigen Yang memberikan Kehidupan Kepada Banyak orang Bahkan Di dalam tema Kita dikatakan Melimpah Biarlah Kehidupan Kita juga Melimpah Ruah Dengan Kasih Tuhan Yang bukan Kita pergunakan Sendiri Mungkin Di dalam kehidupan Kita Kita sudah Mendapatkan Berkat-berkat Yang Tuhan Berikan Jangan Digunakan Sendiri Seperti Oksigen Yang tanaman Di sekitar Kita Bagikan Untuk Manusia Dan makhluk Hidup Lainnya Sahabatku Biarlah Satu kalimat Ini Menjadi Doa kita Pada hari ini Tuhan Dalam Setiap Bidang Kehidupan Engkau Memberikan Dengan Limpah Tidak Ada Kekikiran Dan Kekurangan Sumber Daya Kadang-kadang Ketika kami Berfikir Bahwa Kami Mungkin Akan Kehabisan Maka Engkau Memberikannya Lagi Dalam Ukuran Yang Baik Ditekan Kebawah Dan Berlangsung Lagi Terima Kasih Tuhan Untuk Berkat Yang Kau Berikan Sahabatku Disini Dikatakan Di dalam Setiap Kehidupan Tidak Ada Kekikiran Kalau kita Perhatikan Bagaimana Alam Di sekitar Kita Tidak Ada Pelit Tidak Ada Kekikiran Tidak Ada Yang Menyimpan Untuk Kepentingan Kesenangan Pribadi Biarlah Kehidupan Kita Mencerminkan Hal Yang Serupa Di Saat Mungkin Kita Lihat Semuanya Hampir Habis Tuhan Akan Berikan Kembali Tepat Pada Waktu Tuhan Biarlah Kita Tetap Setia Melakukan Kehendak Yang Tuhan Inginkan Agar Kita Perbuat Setiap Harinya Bagikan Pelajaran Yang Kita Pelajari Tentang Betapa Melimpahnya Karbon Udara Di Sekitar Kita Kita Telah Hitung Bagaimana Pengukurannya Dua Pelajaran Yang Kita Pelajari Hari Ini Tentang Tanaman Yang Mengubah Karbon Dioksida Hal Hal Buruk Yang Ada Di Sekitarnya Menjadi Oksigen Yang Menghidupkan Orang Lain Menjadi Berkat Buat Orang Lain Dan Pelajaran Yang Kedua Tentang Betapa Murah Hatinya Tanaman Yang Tuhan Ciptakan Untuk Memberikan Udara Membagikan Berkat Yang Dia Miliki Sahabatku Marilah Kita Praktekan Pada Hari Ini Biarlah Kita Menjadi Umat Tuhan Yang Setia Kita Ajak Keluarga Sahabat Teman Teman Kita Bahkan Jumat Kita Untuk Menjadi Berkat Dimanapun Kita Berada Dalam Apapun Bukan Hanya Tentang Memberikan Dalam Uang Atau Materi Tapi Menjadi Berkat Di Dalam Berbagai Hal Menolong Masyarakat Di Sekitar Kita Yang Membutuhkan Kita Lihat Apa Yang Mereka Butuhkan Biar Kita Menjadi Berkat Buat Mereka Sahabatku Sampai Disini Pembacaan Dari Renungan Kita Pada Hari Ini Tuhan Memberkati Dan Maranata Sampai